Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Berjumpa kembali Dalam latihan soal seleksi P3K Tahun 2021 Ada pun materi yang akan kita bahas Pertemuan kali ini adalah Kemampuan pedagogik bagian keempat Dengan materi Kesulitan belajar Jangan lupa subscribe channelnya Terima kasih Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Soal pertama Bila anda sebagai guru Menemukan peserta didik Mengalami kesulitan memahami materi pelajaran Yang diberikan Tindakan yang akan dilakukan adalah A. Memindahkan tempat duduk Peserta didik ke meja yang paling depan B. Mengulangi penjelasan bahan ajar Kepada seluruh peserta didik C. Memberikan bantuan belajar Kepada peserta didik yang bersangkutan Atau D. Menugaskan seluruh peserta didik Membaca buku sumber Jawaban yang paling tepat Adalah C. Memberikan bantuan belajar Kepada peserta didik yang bersangkutan Masalah kesulitan belajar yang sering dialami Oleh siswa di sekolah adalah Masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian serius Pendidik punya kewajiban untuk memberikan bantuan belajar Kepada peserta didik yang bersangkutan Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Perhatikanlah pernyataan berikut ini 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang-bidang tertentu 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar Yang bersumber dari dalam diri siswa adalah Pernyataan A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 Ataukah D. 3 dan 4 Jawaban yang paling tepat Adalah C. 2 dan 3 Faktor penyebab kesulitan belajar Terdiri dari 2 1. Faktor intersiswa 2. Faktor eksternal siswa Faktor internal meliputi kognitif Yaitu rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa Afektif, ranah rasa, labilnya emosi dan sikap 3. Psikomotor, ranah rasa, ketergantungan alat indera penglihatan dan pendengaran Ada pun faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa Di antaranya adalah faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah Jadi jawabannya adalah C. 2 dan 3 Soal berikutnya Ayah dari Agus adalah seorang guru besar pada salah satu universitas ternama di Bandung Sementara ibunya seorang dokter ahli penyakit dalam di sebuah rumah sakit swasta ternama di kota yang sama Sejak kecil Agus tinggal bersama neneknya Di sekolahnya Agus bukanlah anak yang cerdas Bahkan di kelas 3 ia pernah tidak naik kelas Jika dibandingkan dengan kedua orang tuanya Agus sangat jauh berbeda terutama dalam hal kecerdasannya Kesulitan belajar yang dialami oleh Agus diakibatkan oleh faktor A. Keterunan atau genetik B. Teratogenik C. Pola asu Atau D. Medis Jawabannya paling tepat adalah C. Pola asu Pola asu yang diterapkan nenek Agus kurang menunjang aspek pendidikannya Sehingga potensi kecerdasan Agus kurang berkembang secara optimal Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru Tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis B. Gangguan simbolik C. Gangguan non-simbolik Atau D. Gangguan sosial Jawaban yang paling tepat adalah B. Gangguan simbolik Jenis kesulitan belajar Pertama, kesulitan akademis meliputi Kesulitan membaca, menulis, dan berhitung Atau calistum Dua, gangguan simbolik Yaitu ketidakmampuan anak Untuk memahami objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya Tiga, gangguan non-simbolik Ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran Karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dibelajarinya Dan yang keempat, gangguan sosial emosional Yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik Soal berikutnya Ada banyak jenis kesulitan atau gangguan belajar yang seringkali ditemui dalam perkembangan seorang peserta didik Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis B. Gangguan simbolik C. Gangguan non-simbolik Atau D. Gangguan sosial Jawabannya yang paling tepat adalah A. Kesulitan akademis Kesulitan akademis adalah kesulitan membaca, menulis, dan berhitung Jadi jawabannya adalah A Soal berikutnya Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain-main dengan temannya Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan Dan guru pun berusaha untuk menyadarkan siswa Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Sosial B. Keluarga C. Intelektual D. Kondisi fisik dan kesehatan Jawaban yang paling tepat adalah A. Sosial Penyebab kesulitan belajar 1. Faktor intelektual Yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas 2. Faktor kondisi fisik dan kesehatan Termasuk kondisi kelainan Kurang gizi pada ibu hamil, bayi dan anak Kerusakan susunan dan fungsi otak Dan penyakit persalinan 3. Faktor sosial Seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar 4. Faktor keluarga Seperti keadaan keluarga yang tidak baik Dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua Jadi jawabannya adalah A. Faktor sosial Soal berikutnya Setiap individu tidak sama Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik Sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran di kelas Yang sering disebut sebagai kesulitan belajar Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa Salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah Intelijensi yang rendah dan terbatas Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Sosial B. Keluarga C. Intelektual A. Kondisi fisik dan kesehatan Jawabannya yang paling tepat adalah Intelektual Jadi faktor intelektual Disebabkan oleh intelijensi yang rendah dan terbatas Jawabannya adalah C Soal berikutnya Permasalahan sosial emosional dalam belajar yang dialami peserta didik sangat beragam Salah satunya adalah peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena merasa tidak mampu Dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri Permasalahan yang dialami peserta didik tersebut dikenal sebagai A. Hiperaktif B. Distractibility C. Pure self-concept Atau D. Impulsif Jawabannya yang paling tepat adalah C. Pure self-concept Permasalahan sosial emosional peserta didik antara lain hiperaktif Anak cenderung sulit untuk dikontrol karena melakukan aktivitas sesuai kemampuannya sendiri Yang kedua, distractibility chill Seringkali mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain di kelas Tidak bisa fokus pada kegiatan yang berlangsung di kelas Tiga, pure self-concept Cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung Tidak berani bertanya atau menjawab karena tidak mampu Dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri Empat, impulsif Cepat sekali bereaksi terhadap sesuatu di sekitarnya Tetapi hal tersebut justru mencerminkan ketidakmampuannya Jadi jawabannya adalah C. Pure self-concept Soal berikutnya Kesulitan belajar pada gangguan jenis ini dialami anak terutama dalam pemahaman atau dalam penggunaan bahasa lisan dan tulisan Di mana gangguannya dimanifestasikan dalam ketidaksempurnaan Dalam mendengarkan, memikirkan, mengucapkan, membacakan, menuliskan, dan mengeja atau perhitungan matematis Kesulitan belajar yang dimaksud adalah A. Perceptual disabilities dan brain injury B. Specific learning disability C. Learning problem Atau D. Brain damage Jawaban yang paling tepat adalah B. Specific learning disability Specific learning disability disebabkan oleh gangguan yang dimanifestasikan dalam ketidaksempurnaan Dalam mendengarkan, memikirkan, mengucapkan, membacakan, menuliskan, dan mengeja atau perhitungan matematis Jadi jawabannya adalah B Soal berikutnya Dampak dari anak berkesulitan belajar jenis ini adalah anak menjadi kurang percaya diri Merasa cemas dan takut melakukan kesalahan yang akan menjadi bahan cemohan teman-temannya Sehingga ia menjadi ragu-ragu dalam berinteraksi dengan lingkungannya atau mengasingkan diri Berkesulitan belajar yang dimaksud adalah A. Mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir B. Gangguan dalam perhatian dan hiperaktif C. Masalah persepsi dan koordinasi Ataukah D. Pemisahan pandangan laki-laki dan perempuan Jawaban yang paling tepat adalah D. Pemisahan pandangan laki-laki dan perempuan Pemisahan pandangan laki-laki dan perempuan berdampak anak kurang mampu menyesuaikan diri Sehingga menjadi anak yang kurang percaya diri Merasa cemas dan takut melakukan kesalahan yang akan menjadi bahan cemohan teman-temannya Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Guru melakukan visit ke rumah siswa untuk mengetahui kesulitan siswa dalam mengerjakan tugasnya Hal tersebut merupakan upaya mengatasi kesulitan belajar dalam tahap A. Pengumpulan data B. Diagnosis C. Prognosis D. Treatment Jawaban yang paling tepat adalah A. Pengumpulan data Tahap mengatasi kesulitan belajar 1. Pengumpulan data dengan kunjungan rumah atau visit Case study Case history Meneliti pekerjaan anak dan lain-lain 2. Pengolahan data 3. Diagnosis Yaitu keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data 4. Prognosis Penyusunan program dan penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada anak 5. Treatment Pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar dengan program khusus yang telah disusun 6. Tahap evaluasi Jadi jawabannya adalah A. Pengumpulan data Soal berikutnya Membuat rancangan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan cara bimbingan belajar Beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar Antara lain menciptakan hubungan yang baik Penuh keakrapan sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa Pendekatan tersebut dinamakan A. Call them approach B. Mention good relationship C. Developing a desire for counseling Atau D. Analisis sosiometris Jawaban yang paling tepat adalah B. Mention good relationship Layanan bimbingan kesulitan belajar 1. Call them approach Melakukan wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran 2. Mention good relationship Menciptakan hubungan yang baik Penuh keakrapan sehingga tidak ada pemisah antara guru dengan siswa 3. Developing a desire for counseling Menciptakan suasana yang menimbulkan kearah penyadaran siswa akan masalah yang dihadapi 4. Analisis sosiometris Dengan cara ini dapat ditemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial Jadi jawabannya adalah B Soal berikutnya Memaksimalkan kegiatan ekstra kurikuler Melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya Hal tersebut merupakan upaya mengatasi kesulitan belajar dalam tahap A. Pengumpulan data B. Diagnosis C. Prognosis D. Treatment Jawaban yang paling tepat adalah D. Treatment Treatment adalah pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar Sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis Jawabannya adalah D Soal berikutnya Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat Maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan ekonomis D. Prestasi rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif Jawaban yang paling tepat adalah B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi Itu adalah fungsi ekstra kurikuler Yaitu penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi Soal berikutnya Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri B. Angket C. Wawancara D. Brainstorming Jawaban yang paling tepat adalah A. Sosiometri Alat evaluasi membantu kesulitan belajar Di antaranya 1. Sosiometri Alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu Dengan dasar penelahan terhadap relasi sosial, status sosial dari masing-masing kelompok 2. Angket Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawab 3. Wawancara Teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung Antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data 4. Brainstorming Metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian Jadi jawabannya adalah A. Sosiometri Soal berikutnya Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak Sehingga sulit dipahami siswa Upaya yang dilakukan guru antara lain A. Mengatur tempat duduk siswa B. Melakukan program remedial C. Menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat Atau D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan Jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat Cara mengatasi kesulitan belajar 1. Tempat duduk Siswa yang kesulitan pendengaran dan penglihatan Tidaknya ditempatkan di tempat duduk bagian depan 2. Gangguan kesehatan Sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap diberi bahan pelajaran dan dibimbing orang tua atau keluarga lainnya 3. Program remedial Bagi siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal 4. Bantuan media dan alat peraga Untuk materi pelajaran yang bersifat abstrak yang sulit dipahami siswa 5. Suasana belajar yang menyenangkan Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Dalam pembelajaran tematik, alis seringkali tidak dapat menemukan hubungan antara satu materi pada satu belajaran Dengan materi pelajaran lainnya Sehingga Apabila diminta gurunya menyebutkan materi pelajaran yang dipelajari Ali tidak dapat menjelaskannya Bantuan atau layanan khusus yang pantas diberikan kepada Ali adalah Jawaban yang paling tepat adalah C Memperkenalkan tematik dan kaitannya dengan beberapa bidang studi yang sesuai Dalam pembelajaran tematik, indahnya anak terlebih dahulu diperkenalkan konsep tematik Serta kaitannya satu tema dengan tema lainnya Sehingga akhirnya ia mampu menemukan hubungan satu materi dengan materi pelajaran lain Jadi jawabannya adalah Soal berikutnya Pak Dedy menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswanya yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar demikian Antara lain Jawabannya yang paling tepat Adalah D Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal Salah satu cara mengatasi kesulitan belajar adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif Suasana belajar yang nyaman dan mengembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan menerima pelajaran Sehingga ia berkesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Perhatikan pernyataan berikut Jawabannya yang paling tepat adalah A A 1 dan 2 Cara mengatasi kesulitan belajar siswa dengan motivasi rendah 1 Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa 2 Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat 3 Berikan reward atas setiap progres pembelajarannya Jadi jawabannya adalah A 1 dan 2 Soal berikutnya Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya Tujuan konseling adalah A A Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya B Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya C Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar Ataukah D Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu Jawabannya yang paling tepat adalah C Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar Bimbingan dan konseling dimaksudkan agar siswa Mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri Serta menerima secara positif dan dinamis Sebagai modal pengembangan diri selanjutnya Sehingga tujuan konseling adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajarnya Jawabannya adalah C Alhamdulillah selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.